Oke, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian 10, JAYA! Oke, kembali lagi bersama saya, dosen Fakultas Ilmu Kuala Raga, UNJ, Albert Tengkudu. Saya bersama mahasiswa berprestasi tahun 2019, Universitas Negeri Jakarta. Ya, dan pas movie ini. Silahkan. Saya movie ini, movie di Mahmud saya ya, mahasiswa IKOR ya, IKOR 2017. Bersama Palbert yang sangat gagah ini. Saya ingat, nganjari kamu tuh masih botak kok ya. Oh iya, tapi botak pasti bapak itu. Itu tahun 2016 ya. Itu 2017 Pak? 2017. Wah, kamu botakan 2017. Ya, betul. Inget banget tuh waktu itu belajar bahasa ini sama Palbert tuh. Tapi emang kamu udah menonjol deh dulu. Terima kasih banyak Pak. Duduknya selalu depan, selalu paling banyak tanya. Nilainya saya ingat juga, A. Wah, jadi kelapa kan? ATS, UAS, KA. Cuman emang waktu itu, satu angkatan kamu botak semua. Jadi saya lupa-lupa ingat. Cuman kamu yang paling unik ya Pak? Iya Pak. Tenang ya. Ya terbukti kan kamu lalu mendapat mahasiswa berprestasi di 15 mahasiswa ya. Itu satu universitas kan? Lominasi Pak. Yang pertama dari FBS. Ada FBS? Ada FBS, UAS, KA. Ada FBS. Saya doang sebab itu nominasi ini sih, Most Impressed aja. Most Impressed? Student. Wow. Terima kasih Pak. Oke. Ya kebetulan memang saya sama Bu Vidi ini sering collab lah belakangan ini. Ada beberapa kegiatan webinar, ya play sport forum, ya. Dan kita mau aktifin apa nih? Kita aktifin media center ya. Yaitu Buda 10 ya Pak. Ini sangat satunya Pak ya. Betul. Podcast. Nah ini podcastnya. Sudah jelas nih? Podcast Buda 10. Oh iya Pak. By the way nih Pak. Kita mau baca apa tentang yang deket dulu nih Pak ya? Ya, podcastnya Pak. Nah, media centerty applicant ya Pak. Kenapa kita mesti ada podcastnya Pak? Ya, salah satunya ya. Ya, kita mesti ngikutin pemkembangan jaman sih kalau menurut saya. Dan memang udah ada petunjuk dari atasan juga ya. Karena apa? Kita mesti aktifin gitu loh. Ya, ini eranya digital. Apalagi lagi pandemi ini semua serba digital. Ya, walaupun ini udah di rencanakan lama ya Pak. Tapi, podcast ini ya rusuh kamu juga kan ya? Iya Pak. Ya, podcast ini saya seneng lah. Lagi musimnya podcast. Ya gimana pun kita coba untuk ikut lah. Kan banyak contoh-contohnya. Ya, khususnya di olahraga ya. Kemudian sepuluh ini. Jadi, ya maunya kita mulik-mulik tentang olahraga. Nanti kita mendalam tamu-tamu. Bisa itu dosen, mahasiswa, dosen luar, atlet, lonten atlet, Seluruh, 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 seluruh. Iya, selalu beneran Pak di awal itu Pak Mustara bilang, ayolah kita etika buat media center loh. Silahkan IPN-nya Pak. Saya kepikiran Pak. Pakainya podcast kayaknya lagi seksi di belakang ini, lagi rame kan. Dan yang saya lihat kalau saya search itu di Google atau di Youtube, Nyata masih jarang loh pakai suara gitu Pak. Iya, iya. Makanya ini ya betul Pak Mustara dulu juga udah bilang, wah kamu mesti aktifin lab manajemen. Ya ini salah satunya nih. Betul. Pak kata? Salah satunya. Kita coba manajemen di kelas ini, kelas Jornalistik Komunikasi Orang-angkat. Betul. Betulan juga dosen pengampu dua mata kuliah itu. Oh, tapi ya itu sesuai dengan instruksi Pak Dekan, mantan Dekan yang saat itu juga. Bahwa coba diaktifkan media, khususnya media sosial, fakultas umum kalau lah kayak ada. Dan ketemunya kamu lah, pas lah. Pas lah. Kebetulan juga kita punya tim ya. Betul, betul. Tim yang solid. Yang mudah biasa melaksanakan webinar. Wah, ada duta-duta WNJ. Kebetulan dia fakultas kita ya. Betul. Duta-duta WNJ sama banyak tim ya. Kita ada, ada Mas Envan juga ya. Ada Asikrom dan banyak kita solid sekali ya. Betul, betul. Ya mudah-mudahan kita coba lah dengan podcast ini. Ya temanya sih lebih, ya mengupas. Selup belup melaraga lah. Betul. Karena melaraga itu luas Pak ya. Betul. Masuk banget kayak gitu. Nah terus, kan kalau podcast ini kita lebih santai kan. Kalau misalnya lebih tempat mahasiswa Pak ya. Kalau masiswa ada-ada yang, Aduh ini kok terus ini gini ya. Tapi kalau podcast lebih santai. Jadi bisa lebih masuk lah. Ya makanya. Ya mudah-mudahan besok-besok kita mengundang tamu-tamu juga uangnya santai lah. Betul. Soalnya lebih enak begini kan santai. Enak lah. Jadi ya bisa yang dengerin juga gak bosen. Tapi pengetahuan ularangnya juga tetap jalan, tetap maju. Khususnya nanti untuk mendengar setia. Pemuda 10 Podcast. Wah mantap. Terima kasih. Lalu juga, tadi saya sempat denger Pak. Ternyata sport, tadi apa sport journalistik ya. Sport management. Ternyata ada disini juga Pak ya. Jadi kita tidak langsung memperhatikan hal dari kuliah ya Pak. Betul. Ya begitu. Jurnalistik itu sifatnya fleksibel. Jadi banyak yang harus dibiasa di jurnalistik olahraga. Ini kegiatan seperti ini. Speaking monologue ini juga kegiatan jurnalistik olahraga. Berani untuk confidence, untuk belajar speak up. Tapi ya saya emangnya ya Podcast ini lebih santai sih. Bercanda. Ya walaupun saya dosen. Kau mahasiswa. Tapi kita bisa santai ya. Betul. Ya kedepannya saya harap Podcast ini gak lagi gitu. Santai. Ada bercandanya. Bisa sambil ngopi. Iya. Cuma jangan negatif ya. Betul. Kita mesti stay positif sama stage 40. Ya betul. Nah kalau misalnya gak belajar tentang Podcast lagi nih Pak ya. Kira-kira nanti kita bakal. Kayak gimana sih Pak gak belajar Podcast kita kayak gini. Ya kita menyiapkan pertanyaan, menyiapkan tema. Tapi kita juga tanyanya ya lebih santai sih. Balik lagi santai. Dan kita udah briefing dulu ke narasumbernya. Bahwa ini adalah kegiatan untuk pengetahuan juga tentang olahraga. Mengupas tema olahraga. Tetapi dibawakannya secara santai. Bercanda, bisa bercanda dan lain-lain. Betul. Di sini juga ini Pak ya. Kita juga bisa mengarikan informasi. Misalnya kayak ada dosen nih yang di kelas belum ajar. Nah di Podcast ini ada yang belum tersampaikan gitu Pak. Itu bisa terjadi banget Pak ya. Kalau mau klarifikasi juga bisa. Boleh ya. Tapi depannya gitu. 5,4,3,2,1. Yalah maksudlah. Open the door ya. Itu bisa nih klarifikasi kalau misalnya mahasiswa atau dosen yang ada apa-apa. Nah menarik sekali ya. Nah boleh, boleh. Kayak gitu boleh. Sekali nih. Boleh. Semua di klarifikasi di sini. Untuk curhat. Boleh. Pengetahuan. Intinya kita mau bawa olahraga tapi ke jenjang yang berikutnya gitu. Dengan kemajuan teknologi yang mana. Bahasa gue terlalu ini ya. Bahasa saya terlalu ini ya. Bahasa saya terlalu ini ya. Bahasa 10%? Gak nyambung sih. Nyambung kok Pak. Ini pasti Podcast apa-apa nyambung Pak. Makanya memang kan. Siap, siap. Nah balik lagi ke jurnalistik Pak ya. Kan di Afrika kan kita udah ada media center Pak ya. Jadi saya pernah denger seperti yang luar tuh. Wah ternyata dunia olahraga sekarang udah mulai wear sama exposure. Entah itu dari visual atau radio kayak gini. Dan ini masih belum banyak Pak. Jadi menurut saya ini kesempatan kelas loh buat infika Pak. Betul Pak ya. Apalagi Podcast. Kayaknya Pak putas kalau negara lain. Ya gak tau ya ya. Saya tau sih belum ada kayak gitu. Masih ya mungkin atau perusahaan kelembaga lain Pak. Ini saya sepatu jam Pak. Dan kita goals kita tuh bakal kayak gimana Pak. Oke pertama. Ya tadi kalau dibilang mungkin kita yang pertama kayaknya gak sih. Saya pernah lihat juga deh kampus lain. Oh ada juga ya. Saya lupa Surabaya atau Semarang. Kayaknya ada semacam Podcast. Atau video via Youtube gitu. Tapi ya harapannya sih ke depannya. Goalsnya justru ya sifatnya nasional. Mungkin nanti kita saling undang gitu loh. Dari Surabaya, dari Semarang, dari provinsi lain. Fakultas ilmu, selalu fakultas ilmu keolahragaan di Indonesia lah. Nanti kita bisa undang. Dan sifatnya kerja sama. Tujuannya apa? Ya untuk memajukan lalangnya. Ya luar biasa. Tetap kita puja tetapnya puja lalangnya nasional. Karena kadang-kadang kita terlalu dikotak-kotakan juga. Ya gitu lah lah. Di kotak-kotakan dengan provinsi. Kadang-kadang dikotak-kotakan dengan kabupaten. Bahkan bisa masuk pengotakan yang bentuknya lebih ekstrim lagi. Saharan misalnya. Tapi ya tujuan kita disini ya supaya gak ada pengotakan lagi. Tujuannya untuk pelanaga masyarakat. Iya betul. Kalau sekarang itu ibarat lagi ramai itu emang power of collaboration itu ya. Jadi kolaborasi. Enggak cuma dari orang-orang kita aja ya. Dari orang-orang kita juga ya. Mesti kita ajak kerjasama. Supaya pasti ada suatu ide atau gagasan yang baru gitu ya. Bisa maju ke orang-orang gitu ya. Betul. Kayak gitu ya. Apalagi ini kan eranya digital. Kalau saya lihat. Justru. Kok pandemi ini tapi. Kita bisa zoom sama mahasiswa-mahasiswa pedesan-desan di. Universitas lain. Justru malah kesempatan untuk ketemu. Desen-desen lain kok malah lebih tinggi. Jadi ya kita bisa bermanfaat ya. Ini media ya. Namanya kita media pasti ada penggunaan. Dan bisa diakses ya. Tapi betul. Bapak-bapak kita mau akses semua aja nih Pak. Ya kita coba hidupin podcast ini dulu. Terus kita coba juga Instagram mungkin. Oh ya Instagram. Karena bisa aja kita seminggu sekali kita mengundang. Bicara-bicara di kalangan manapun. Untuk berbicara. Interview lah. Kan sekarang lagi jamannya juga IG story. Interview artis-artis dan macam-macam. Ya kita juga bisa lah. Karena ini mungkin ya. Ya bener-bener. Nah itu terus kita coba bagitin lagi kayak newsweek. Oh newsweek. Ya. Kalau dulu kan ya kan pengguna 10 ada kayak majalah. Semacam aja lah gitu ya. Yang muncul. Tapi mungkin sekarang lebih ke majalah online bisa ya. Kita buat newsweek aja. Jadi kayak misalnya sebulan dua kali. Atau sebulan sekali ke bulan newsweek. Semua tentang UNJ. UNJ. Atau semua tentang olahraga. UNJ dan olahraga. Bisa ya. Ya itu. Soalnya media masa itu emang perlu apa ya. Track record juga ya Pak. Dilihatan juga kayak gitu. Betul. Dan semua orang tahu itu Pak ya. Ya. Nah untuk podcast kali ini. Rencana apa ya. Kita supaya lebih boom-boom gitu. Kayak orang-orang di sana. Kita bakal ada di platform Youtube Pak ya. Ah betul. Ya iya. Mas saya di connect tuh. Ya itu juga mau saya di Spotify juga Pak. Jadi orang yang bisa lagi misalnya. Mas saya yang lagi naik umum kan. Di Jakarta bisa denger tuh. Kita coba. Kita coba. Ya. Ya betul. Ini mana next time. Ya. Namanya kita coba ya. Iya. Kita anak laranya karena suka iseng Pak. Iya iya betul. Saya pun juga kalau kemana-mana juga. Sambil jalan. Sambil ngerjain sesuatu itu. Nyalain podcast. Entah itu pen podcast. Jadi konglusion. Ya. Jadi konglusion. Pada kan jadi konglusion. Iya. Sekarang kita apa-apa? Konglusion ini Pak. Ya. Ya kita coba lah. Tapi sekarang kan temanya malah akan ganda. Jadi podcast ini emang lebih apa ya. Asesible ya Pak. dan ini apalagi tentang olahraga, jadi skupnya bakal lepas banget kayak gitu kita melakukan orang-orang juga, pengalaman, sharing, kayak gitu nah, tadi tentang podcast nih pak, kira-kira ada apa lagi sih pak, media sentral di podcast pak? ya itu tuh di instagram kan, oh iya bener pak terus ya Newsweek itu, bukan majalah tapi sifatnya lebih digital lebih hemat tapi juga mudah disebar, dibanding punya majalah, kita harus kasih ke mana-mana kita kan udah nanya banget, lebih hemat, kertas ya dan itu juga bisa jadi ladang buat pelakseswa belajar pak, kayak misalnya support journalistik tapi kalau kita bisa, wah, tugas nih, bikin Newsweek, buat aplikasi sendiri itu, maka lebih aktif ya betul, kedepannya ini bisa jadi bisnis sih sebenarnya tapi ya, burunya lebih ke arah jadi mentor mahasiswa-mahasiswa aja ke support management, tapi betul bisa jadi bisnis, iya pak tapi kalau ini lah, ya podcast ini lah, lalu lakuin, ya ada pemasukan nah betul, bisa endorse ya, ya amin, amin, efetan sama aja juga coba-coba betul, ya makanya mesti, kita lihat lah yaa, bisa pak, ya saya yakin bisa nanti di sini nih pak, ada logo-logo rusan lana apa, gelang brand-brand lana apa ya oh, boleh-boleh, boleh boleh, boleh boleh dicoba-coba Ya semua asalnya dari mimpi. Ya walaupun nanti nggak terwujud ya namanya kita udah keusahaan. Tapi jangan kita nggak usaha satu sekali. Kalau nggak usaha ya sama mimpi aja terus gitu. Kalau gagal ya manusia gagal biasa lah. Ini baru WD Center luar seperti ini kita udah menunggu udah banyak. Terus ada lagi Pak yang lebih banyak diambilkan ya Pak. Yang sebelumnya udah ada dan sekarang terakhir kemana yaitu Friday Sport Forum. Gimana tuh Pak? Mungkin sebelum bahas yang sekarang dulunya gimana sih Pak? Ya Pak, Friday Sport Forum. Dulunya ini pencetusnya dari mantan dekan FIG WG ya Pak Abdul Syukur yang sekarang Prof menduduk di Jabatan Wakil Rektor 3.0 ya. Nah itu awalnya dari dia. Awalnya dari beliau sama Pak Mustahra Musa juga dan beberapa dosen pada saat itu. Berapa tahun lama ya? 5 tahun atau 6 tahun yang lalu namanya. Udah lama ya. Lama. Tapi akhirnya sempet vakul. Bahkan dulu udah dapet dukungan di kampus. Dulu betul-betul dana pribadi tapi jalan gitu. Bisa mengundang tamu-tamu eksklusif. Ya seperti ketua kondi saat itu. Lalu dinas kepemudaan dan pelaraga. Nah waktu itu sempet jalan. Maksudnya waktu itu saya dikasih tugas untuk melanjutkan. Sempet lanjut tapi sempet vakum juga. Sampai akhirnya ya lagi-lagi masuk ke era digital. Di masa pandemi ini ya kita coba hidupkan kembali. Dan ternyata didukungan dengan Bapak Dekat. Dan apalagi sekarang punya ya bapak-bapak ini. Bapak DVD. Duta juga. Duta-duta. Ada Pak Iquan juga yang membantu. Aduh jadi ya. Ini udah asalkan niat pasti jalan lah kan. Itu mas Pak Iquan niat dulu ya. Iya. Niat dan. Ya usaha. Berarti udah mulai. Udah mesti mulai. Sekarang kita yang webinar series yang dari Spotpun udah berapa kali ya? Ini yang baru masuk yang keempat ya. Masuk keempat ya. Yang pertama kita mengundang. Pak Syukur Tansung ya. Founding-nya. Foundernya. Kayak gitu. Ya. Kita bahas apa waktu itu? Hmm. Fakultas. Oh tentang itu. Fakultas ya. Sejarah ya. Ya. Oh iya. Sejarah apa? Penggantian nama Fakultas Ilmu Olahraga. Kembali ke Fakultas Ilmu Olahraga. Oh iya. Dari informasinya. Ya itu kan. Yang kedua. Firmansyah Lis. Yang ketiga. Kemarin. Ustana Musa ya. Eko Kampus. Oh iya. Eko Wis. Dan besok ini. Ya mudah-mudahan. Wadahkan sendiri yang bangun. Johansyah Lis. Berarti emang kita menarikan orang sumber yang. Wah luar biasa nih pokoknya. Besen-besen senior juga kita undang-undang. Sebenarnya kita membahas gitu. Dan ini menarik ya. Jadi ini kita rencana bakal gimani Pak. Bakal berkelanjutan Pak ya. Pasti ya. Iya. Dan kita rencananya emang kan. Dosen-dosen kita dulu. Lalu besar. Nanti besok. Kita undang ya di luar gitu. Instansi-instansi seperti. Koni Pusat. Koi. Komite olis dari Indonesia. Dinas pemuda dan olahraga. Mungkin mantan atli. Dan profesional-profesional olahraga lainnya. Gitu. Kita coba undang. Kita ternyata valorisnya lebih luas bagaimana jaringannya Pak ya. Kayak secara TPRI Pak gitu. Ya itu dia. Maksudnya kan tujuannya emang ya supaya jaringannya tuh dapet gitu. Kampus ini dapet jaringan-jaringan dari situ. Dan gak lepas lah. Karena waktu kemarin Pak Menteri Pemuda dan Olahraga juga sempat berpesan gitu. Bahwa perguruan tinggi yang khususnya ada fakultas ilmu olahraganya. Harus menjadi pendamping. Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam meraih prestasinya. Karena ada tiga poin yang disampaikan Pak Menteri itu. Sport Science. Nah itu yang berlekat dengan kita. Terus ada Sport Tourism. Terus ada Sport Industry. Dan kita lekat sama Sport Sciences. Itu pesan Pak Menteri sih. Makanya mudah-mudahan kita undangin Pak Menteri untuk datang di Friday Sport Forum ya. Betul. Kita langsung dapet dia. Ini Pak, kita udah dapetin ini Pak. Tidak usah kainan. Tadi yang Sport Science kita udah pengen kemana juga kayak gitu. Betul. Nah mungkin ada orang yang kayak seperti mahasiswa baru nih Pak. Maksudnya orang-orang yang baru lihat ke APN. Ya. Sebenernya tadinya ya. Termanya kan ini untuk forum diskusi antara mahasiswa kita. dan dosen-dosen kita. Tapi waktu itu sempat go nasional. Karena ada tamu apa, pesertanya di kampus-kampus lain. Dan ya mudah-mudahan dengan diaktifkan kembali ini kita pelan-pelan menuju sana lagi. Jadi diharapkan tingkatnya nasional. Friday Sport Forum. Ajang. Ajang diskusi dosen dan mahasiswa tingkat nasional gitu. Jadi bukan WNJ lagi tapi tingkat nasional. Amin. 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 Jadi kita lebih fleksibel, kalau disini kita ada digital, kita ada offline Jadi media center kita lebih, apa ya, lebih accessible untuk siapapun lah Nah terakhir nih pak, pesan gak kita closing ini buat media centernya kayak gitu loh Gimana kita tahu? Ya pesannya untuk, jadi pesannya untuk saya dan kamu dan tim kira ini Semoga ya kita tutup maju Tetap jalan apapun yang terjadi dengan atau tanpa biaya Oke, mudah-mudahan kita menjadi tim dan solid Itu aja sih, kalau dari saya pokoknya, apalagi dari mahasiswa nih Kita tuh mesti, apa ya, kita mesti expand gitu Kita mesti asal, skill kita gak cuma dilapan aja Tapi skill yang sebagainya, jurnalistik komunikasi itu skill-skill basic yang mana sangat dipakai Misalnya, apa, soft skill ya Pak Nah itu mesti kita coba lagi disini Apalagi Pak Mustara tuh pernah bilang, kalau di kampus ini laboratorium kita belajar Jadi manfaatkan sebaik-baik Gitu sih Pak, siap Oke lah kalau gitu ya Selesaikan dulu, nanti kita undang tamu-tamu berikutnya Ya, siap Podcast Pemuda 10 Oke Terima kasih banyak Pemuda 10 Jaya Bye-bye 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 Terima kasih.